Pasca diselamatkan dari aksi perdagangan satwa ilegal, seekor lutung Jawa dan empat ekor kukang Jawa jalani rehabilitasi di Javan Langur Center. Bagaimana kondisinya? Berikut informasi selengkapnya. Masih enggan menyantap makanan yang diberikan. Inilah sartika, lutung Jawa betina berusia 6 bulan, hasil sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara dari seorang pedagang satwa ilegal di Surabaya. Kini ia menghuni Javan Langur Center di Cobantalun, Kota Batu, Jawa Timur. Sayang, nyawa lutung Jawa lain yang disita bersamanya tak tertolong. Kalau yang mati itu bisa jadi kondisinya memang lemah dari awal, kondisi buruk dari awal. Jadi ketika dia masuk, kondisinya sangat lemas kan ya, walaupun itu sudah sempat dipangani oleh dokter hewan juga. Sartika masih berada di kandang karantina. Untuk dikenalkan pada makanan seperti di habitat aslinya, yaitu daun-daunan. Selama dua minggu, sartika akan berada di kandang ini sebelum dipindahkan ke kandang rehabilitasi. Setelah dua minggu, baru akan dilakukan cek kesehatan untuk mengetahui apakah ada penyakit yang menjangkiti. Selain sartika, petugas Javan Langur Center juga kedatangan penghuni baru lain, yaitu empat kukang Jawa. Untuk sementara, keempatnya ditempatkan dalam kandang tertutup untuk menghindari stres. Rencananya kukang Jawa ini akan dilepas biarkan Oktober mendatang di kawasan pantai kondang Merak, Kabupaten Malang. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.